Nah ini dia teman-teman ya jadi untuk injektor nomor satu bersih teman-teman Untuk nomor dua ini kotor sekali teman-teman ya jadi disini Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabatku semua kembali lagi bersama Papi Kemational diperbaikan mesin dan otomotif nah oke teman-teman untuk malam ini Papi mau memperbaiki ya untuk bagian mesin pada strada Triton GLS tahun 2011 yang sudah airbag ya jadi untuk keluhan disini biasa untuk bagian penutup proper copper atau penutup timing apa penutup klepnya teman-teman itu sudah terjadi remdes dan bocor kemudian untuk bagian-bagiannya sudah papi bongkar ya jadi teman-teman untuk pengguna pajero spot strada Triton permasalahan ini sering terjadi ya itu terjadi remdes pada bagian penutup pada rocker arm atau penutup klepnya nah disini papi mau sering lagi buat teman-teman semua untuk pengguna strada Triton dan dan teman-teman semua yang mau beli mobil strada Triton ya jadi untuk di permasalahan mesin yang papi pernah jelaskan teman-teman itu terjadi ngobos ya nah disini papi mau kasih tahu teman-teman itu untuk bagian mesin bagian mesin ngobos itu bisa terbagi menjadi dua bagian ya yang pertama itu untuk ngobos di bagian mesin kemudian untuk ngobos di bagian injektor Oke teman-teman sebelum lanjut ke videonya jangan lupa tekan tombol subscribe dan like mudah-mudahan info dan ilmu yang papi kebar bagian ini ini bermanfaat buat teman-teman semua Oke kita lihat untuk bagiannya teman-teman ya bagiannya sudah papi bongkar ya seperti biasa kita bersih-bersihkan untuk bagian intek dan penutup klepnya ini untuk unitnya strada Triton GLS tahun dua eh tahun 2011 ya nih maaf teman-teman ya apabila gambarnya yang kurang jelas maklum kerjaannya malam nah disini teman-teman jadi untuk permasalahan utamanya itu biasa eh bagian samping sini ada rembes ya Nah ini ada rembesan untuk di bagian mesin dan EGR untuk suara mesin ini normal teman-teman tidak ada permasalahan yang ini ya yang fatal ke kemudian saya disini papi mau jelaskan teman-teman jadi untuk pengguna strada Triton maupun pajero spot dan teman-teman semua yang mau beli strada Triton dan pajero spot disini ada permasalahan pada mesinnya ya jadi permasalahan nomor satu itu di bagian mesin nah apabila terjadi ngobos di antara stick oli dan tutup klep itu ada perbedaan teman-teman ya jadi untuk membedakannya bagaimana untuk ngobos di mesin kemudian untuk ngobos di bagian injektornya jadi penjelasannya seperti ini temen-temen ya jadi pada saat mesin panas pada saat mesin panas ya jadi pada saat mesin panas kita buka untuk bagian penutup oli ya Nah pada saat kita buka penutup oli kemudian asap putih keluar dari penutup oli kemudian kita selanjutnya buka untuk stick olinya ya jadi kalau sudah kita buka untuk stick oli keluar asap teman-teman jadi untuk penutup oli dan stick oli kita buka sebuah semuanya dua-duanya keluar asap itu itu intinya permasalahan pada mesinnya bisa kemungkinan besar pada ringnya yang sudah habis atau linernya yang sudah habis jadi untuk bocornya itu melalui bawah ya bawah piston yang lari pada bagian eh pada bagian karternya sehingga untuk bagian asap itu keluar dari stick oli dan tutup olinya nah ngobos yang kedua teman-teman jadi untuk permasalahan yang kedua ini pada saat kita buka penutup oli penutup pengisi oli kemudian untuk bagian asapnya keluar banyak teman-teman nah kemudian kita buka lagi untuk bagian stick oli nah untuk stick oli kita lepas kemudian asapnya tidak keluar dari stick oli ini tapi lebih banyak pada penutup olinya itu kemungkinan kemudian besar terjadi permasalahan pada injektor atau ring injektornya bocor teman-teman nah disini kita lihat ya untuk bagian ring injektor untuk nomor dua biasanya apabila ngobos bisa terjadi seperti ini teman-teman ya nah ini dia teman-teman ya jadi untuk injektor nomor satu bersih teman-teman untuk nomor dua ini kotor sekali teman-teman ya jadi disini jadi terjadi apa namanya keraknya pembakaran ya keraknya pembakaran jadi untuk kompresinya ini bisa bocor dari injektor apabila tambah parah teman-teman jadi pada saat kita hidupkan pagi itu terjadi asap putih ya untuk injektor yang bocor jadi untuk permasalahannya ini bisa terjadi pada mobil common rail yang sudah apa injektor di bagian dalam mesin seperti Innova diesel ini bisa 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 sama penyakitnya sama seperti pajero ya jadi untuk ngobosnya itu bisa kita bagi dua bagian ya antara ngobos ring dan antara ngobos pada injektornya nanti ini kita akan coba apa cek teman-teman ya kita lepas kita cek untuk bagian ringnya biasanya untuk permasalahannya ini sepeles sekali ya pada ring injektor kuningannya biasanya itu terjadi cacat atau ini kurang kencang seperti itu untuk penyakitnya jadi untuk perbaikinnya papi lanjutkan teman-teman ya jadi ini hanya sekedar sekedar info pengetahuan buat teman-teman semua yang dimanapun berada jadi buat teman-teman yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya mudah-mudahan info yang bapik kembar bagian ini bermanfaat buat teman-teman semua oke kita lanjutkan untuk perbaikannya teman-teman ya ini Alhamdulillah pekerjaan malam ini harus kita kelarkan ya oke sampai ketemu lagi di video papi kembar berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat malam bosku selamat menikmati ONE tone